Dampaknya kalau teman-teman mengejar jam tayang dengan playlist tanpa dioplos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya lagi di channel online tutor Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saya super tank Semoga rezekinya lancar, barokas selalu dan channelnya cepat dimonetisasi Nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas pembuktian ya teman-teman Jadi banyak di luar sana yang membahas tentang trik upload video itu tidak berguna ya Jadi teman-teman disini bisa melihat bukti dan fakta ya Jadi ada yang bilang trik upload video itu buang-buang waktu Sebaiknya teman-teman mengejar jam tayang itu dengan playlist Tidak usah yang aneh-aneh pakai upload video itu buang-buang waktu Wartunya sia-sia saja jadi saya akan membuktikannya akibat dan dampaknya ya teman-teman ya Kalau kita menonton video sendiri dengan menggunakan playlist kejam jam tayang tanpa dioplos ini teman-teman ya Karena apa yang jelas ya kalau kita menonton dengan playlist Rekomendasi kita akan direkomendasi di video kita sendiri ya teman-teman ya Jadi ini saya buktikan ya dampaknya Saya ini sudah lama ya teman-teman ya Sudah lama Karena saya kan pemain FPN ya teman-teman ya Jadi channel saya mempunyai banyak puluhan channel ya Jadi ada yang saya kembangkan dengan banyak yang dikembangkan dengan upload video ya Ada juga ya channel-channel untuk eksperimen saya menggunakan Kedali dulu kan ibaratnya ini kan sudah 2 tahunan teman-teman ya Jadi dari dulu saya mau jatuh jam tayang ada yang dengan playlist Ada yang dengan cloning Semua itu memang bisa monet teman-teman ya Dan diterima monetisasinya asal videonya itu original Tapi dampaknya ini teman-teman ya Karena kan kita nge-youtube itu untuk mendapatkan penghasilan ya Bukan kayak saya, saya nge-youtube itu untuk main FPN ya teman-teman ya Agar berpenghasilan lebih gede Makanya saya tuh mencari channel-channel itu yang bergembang dan mempunyai penonton alami Karena kan saya pemain FPN ya teman-teman ya Jadi kalau pemain FPN kan minimal harus ada view-view murni Apalagi ada view murni luar negeri itu lebih bagus lagi untuk main FPN ya Nah yang akan kita bahas kali ini teman-teman ya Jadi ini dampaknya ya teman-teman ya Dampaknya kalau teman-teman mengejar jam tayang dengan playlist tanpa dioplos Channel-nya itu kan stack teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ini asli channel saya sendiri ya teman-teman ya Bukan channel orang lain Bukan channel teman saya Bukan channel subscriber saya Tapi channel eksperimen saya sendiri ya teman-teman ya Nah ini baru upload 13 hari 3 hari yang lalu teman-teman ya Teman-teman bisa lihat saya buktikan disini Jadi saya di channel ini Ini channel ini saya bikin kita lihat disini teman-teman Upload pertama 2 tahun yang lalu ya teman-teman bisa lihat 2 tahunan lalu Jadi saya mengejar ini Ini saya pakai saya pakai playlist semua tahun-teman ya Jadi selama 2 tahun saya mengejar pakai playlist Akhirnya saya 2 tahun yang lalu sempat putus asa Karena tidak monet-monet Jam tayang sering drop ya menggunakan playlist Tapi tetap saya semangat disini Ini lihat ya 2 tahun terus saya berhenti sekitar 10 bulan atau 11 bulan Dan saya mulai lagi disini 1 tahun ya Ini kan 2 tahun teman-teman Ini 1 tahun ya Saya mulai lagi dan saya menggunakan Apa yang ditera Yang dibicarakan di luar sana Harus menggunakan video durasi panjang Saya lakukan dengan durasi video panjang 1 tahun yang lalu Teman-teman bisa dilihat disini ya 1 tahun yang lalu Saya menggunakan video panjang disini Katanya video tidak usah bagus Oke video tidak usah bagus Yang penting punya video durasi panjang Karena untuk mau disetel di playlist ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat disini Dan akhirnya saya monet Teman-teman bisa buktikan Ini dolar hijau semua Ya memang monet-monet teman-teman ya Tapi apa yang terjadi teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan disini Apa yang terjadi Sesudah monet teman-teman Memang channelnya Begini teman-teman ya Ini hasilnya begini teman-teman Teman-teman bisa dilihat Ini saya perdekat Jadi perbulan ini Hanya mendapatkan Paling tinggi itu 6.500 teman-teman ya Ini Ini faktanya ya teman-teman ya Jadi monet memang monet teman-teman ya Kita mengejar jam tayang dengan playlist monet memang monet Tapi dampaknya sangat Menyedihkan sekali ya teman-teman Disini kita babak belur sekali teman-teman Babak belur bagaimana tidak babak belur Bahkan sebulan ini Ada yang mendapat hanya seribu rupiah teman-teman ya Karena apa Yang sudah saya bilang itu teman-teman Kalau kita Kejar jam tayang nonton dengan playlist Itu video kita Akan stack ya Akan direkomendasikan di video Di channel yang kita tonton itu teman-teman ya Jadi kita Mengejar jam tayang dengan playlist Ibaratnya video Kita ditonton sendiri Nanti akan direkomendasikan di video Kita sendiri ya Di channel kita sendiri Jadi karena yang buat nonton kan channel kita juga teman-teman ya Jadi tanpa dioplos Rekomendasi itu Tidak akan menyebar ya teman-teman ya Jadi kan stack disitu-situ aja Kita nonton sendiri Direkomendasikan di channel sendiri Kayak gitu istilahnya teman-teman ya Jadi channelnya stack Udah 1 tahun 2 tahun begini Tapi teman-teman bisa Disini Bisa dijadikan pelajarannya teman-teman ya Jadi di luar sana Banyak yang bilang ya Ngotot bahkan Channel akan bergembang Tapi Yang sudah saya alami Sesuai dengan teman-teman yang dilihat disini Ini dampaknya ya teman-teman ya Jadi untuk mendapatkan 100 dolar Tentang sedara kita Babak belur Benar-benar babak belur Jadi untuk teman-teman Mumpung belum telanjur Hindari ya teman-teman ya Hindari Cara Mengejar jam tayang yang salah Memang kelihatannya Konten disana ya Di luar sana itu Kelihatannya membantu ya Ya memang jam tayang nambah Yang kita perlukan tuh Kedepannya ya teman-teman ya Kedepannya biar tidak seperti ini ya teman-teman ya Usahakan saran saya Gunakanlah upload video teman-teman ya Karena Agar video-video kita Mendapat Penonton alami Dan kita bisa mendapatkan Rekomendasi Target penonton Yang tepat Jadi jangan gunakan Hal-hal Seperti yang Saya lakukan ini ya teman-teman Ini Teman-teman bisa dijadikan contoh Dan pelajaran Kadang Memang konten di luar sana Kelihatannya Memang Bener Tapi kita harus pikir dengan Akal sehat Biar kita tidak terjerumus Teman-teman harus cerdah disini ya Ini Ini saya kasih bukti Dan saya Buktikan disini Dengan channel saya sendiri ya Jadi tidak dibuat-buat dengan channel Teman saya Ini itu Tidak teman-teman Ini asli channel saya ya Semoga Video ini bisa Memberi support Dan manfaat Untuk teman-teman ya Agar tidak Mengikuti Jejak seperti saya ini Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa di konten saya berikutnya Cacau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton